Buku Kedua Kisah Sirase Terbang Jilid 13 Ong Rui tertawa terbahak-bahak Mungkin sekali besok aku akan kalah habis-habisan, katanya Apakah kau kira malaikat harta bisa terus-menerus mengikuti aku pada keesokan paginya Baru saja mereka syarapan, pelayan hotel sudah datang bersama seorang setengah tua Ong To'aya, cuan ini ingin menemui kau, katanya Ong Rui tak kenal orang itu yang memakai kaca mat sehitam Mengenakan Tungsha dan Makua baru dan berkuku panjanglah memberi hormat dengan menekuk lutut kanannya Ong To'aya, katanya Ciu Taijin menyuruh aku datang kemari untuk menemui dan menanya To'aya Kapan To'aya mempunyai waktu untuk memeriksa gedung di Soan Bubun Jika ada sesuatu yang kurang cocok, To'aya boleh memberitahanku Supaya aku bisa panggil tukang untuk mengubahnya Aku si Ong, pengurus gedung itu, karena memang ingin lihat macamnya gedung itu Ia segera berpaling kepada Lengso dan berkata Jie Moai, mari kita tengok Begitu tiba, Ong Rui dan Lengso mengawasi dengan mulut ternganga Gedung itu ternyata sebuah gedung besar dan mewah, pintunya dicat merah, temboknya tinggi dan undakan tangga dibuat dari batu marmer hijau Mereka masuk di pintu tengah, ke ruangan depan, ruangan belakang, ruangan samping, terus sampai ke kamar-kamar samping yang terletak di kiri kanan Gedung itu bukan saja besar dan mewah, tapi semua perabotannya pun indah dan lengkap Ong To'aya, jika kau sudah setuju, pindahlah sekarang, kata si orang si Ong Ke To'aya sudah memesan meja perjamuan untuk menjamu To'aya, malam ini Ciu To'aya, Ong Tai Jain dan yang lain-lain pun akan datang ke sini untuk memberi selamat Ong Rui tertawa terbahak-bahak Aha, mereka sudah mengatur sempurna sekali, katanya Kalau begitu, baiklah Si pengurus rumah segera membungkuk dan berlalu untuk mengurus segala keperluan To'ako, kata Lengso Menurut pendapatku, gedung ini berharga lebih dari dua laksatahil perak Aku merasa, bahwa dalam peristiwa ini bersembunyi apa-apa yang luar biasa, benar, kata Seng Kakat Bagaimana pendapatmu, aku menduga ada seseorang yang diam-diam menyukai kau, jawabnya sambil tersenyum Maka itu, berulang-ulang ia memaksakan hadiah besar kepadamu Paras muka Ong Rui berubah merah, karena ia merasa, bahwa seseorang itu dimaksudkan Wan Cieie Ia menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum Lengso tertawa geli To'ako, aku hanya guyon-guyon, katanya Aku tahu, kakakku adalah seorang jantan yang tidak memandang sebelah mati segala kekayaan dunia Orang yang memberi hadiah sudah pasti bukan sahabatmu Jika benar ia, bukankah lebih baik ia memberi sebuah gyo hong-hong? Orang yang bersembunyi di belakang layar tentunya bukan manusia biasa Hoak Taiswee tanya Ong Rui Mungkin sekali, jawabnya Hoak Taiswee berkedudukan tinggi, beruang dan banyak kaki tangannya Siapa yang bisa menandinginya? Di samping itu, kau tak boleh melupakan Mekonio Sesudah ia mendapat kedudukan tinggi dan hidup mewah Sepantasnya saja jika ia ingin memberi apa-apa kepadamu Mereka tahu, kau adalah manusia jujur dan keras kepala yang pasti tak mau menerima harta terkejut Maka itu, mereka mengatur siasat dan memerintahkan orang-orang yang menyerahkan hadiah itu di atas meja judi Ong Rui mengangguk Aku rasa tebakanmu tidak meleset, katanya Semalam jika benar Ciu Tia Tiaw sengaja ingin menyerahkan gedung ini kepadaku Biarpun ia menang pada babak itu, ia tentu akan mengajak berjudi terus Dan pada akhirnya ia pasti bisa mendapat jalan untuk mencapai maksudnya Bagaimana pikiranmu sekarang? Tanya si adik Malam ini aku akan mengajak mereka berjudi lagi dan akan sengaja membuat diriku kalah untuk mengembalikan gedung ini Jawabnya, bagus kata si nona sambil tertawa geli Kedua belah pihak bukan berebut menang, tapi berebut kalah Sungguh menarik malam itu, Cian Tia Tio telah mengirim satu meja perjamuan yang terdiri dari sayur-sayur pilihan Dan si pengurus si Ong lalu mengaturnya di ruangan tengah dan menyalakan lilin-lilin besar Sehingga ruangan itu terang-benderang bagaikan siang Tamu pertama adalah Hong Tiat Gok Ia melihat-lihat seluruh gedung itu, dari depan sampai di belakang Dan mulutnya tak hentinya memuji Ong Lui yang dikatakan sangat mujur dan berjiwa besar Ong Tiat Gok adalah seorang jujur, polos dan sangat mungkin ia tak tahu rahasia yang bersembunyi di balik peristiwa ini Kata Ong Lui dalam nantinya Biarlah sebentar di atas meja judi aku menyerahkan gedung ini kepadanya Aku mau lihat bagaimana lagak kedua suhengnya Tak lama kemudian, tibalah Ciu Tiat Giao dan Ken Tiat Gio disusus oleh si orang Shitai, si orang Shisiangkan dan si orang Shiliap Selagi mereka beromong-omong, masuklah Cinai Chie sambil tertawa terbahak-bahak Saudara Ong, aku membawa dua orang sahabat, katanya Coba lihat, apakah kau kenal atau tidak Ong Lui mengawasi dan ternyata di belakang Cinai Chie mengikuti tiga orang Yang berjalan paling belakang adalah Ntiong Siang Bahwa si orang Shien yang kemarin berlalu dengan penuh kegusaran, datang berkunjung adalah kejadian Di luar dugaan, dua orang lainnya adalah kakek-kakek yang tindakannya gagah dan bersemangat Ong Lui terkejut karena ia merasa sudah pernah bertemu dengan mereka dan mengenali bahwa tindakan itu adalah tindakan-tindakan ahli Paiat Kwabun Di lain saat, ia mendusin dan buru-buru ia menghampiri sambil memberi hormat Aha, aku tanya na, bahwa yang datang adalah Jai Wilye Chiam Poe, katanya Semenjak berpisahan di Siang Ki Po, Jai Wilye kelihatannya semakin gagah Mereka itu memang bukan lain daripada dua saudara Ong, Ong Kiameng dan Ong Kiam Kiat, dari Paiat Kwabun Ong Lui lantas saja mengundang para tamunya mulai bersantap dan mereka makan minum dengan gembira sekali Sebagai jago-jago dalam rimba persilatan apa yang diomongkan mereka adalah soal-soal Keng Ong orang-orang gagah Antara lain, Inti Ong Siang menuturkan pengalamannya di Siang Kipo, Kera bagaimana, waktu ia dan sejumlah orang lain dikurung api di dalam gedung keluarga Siang Ong Awilah yang sudah menolong mereka dengan kecerdikan dan kegagahan Mendengar cerita yang menarik itu, semua orang memuji Ong Wilye tak habisnya Sesudah selesai bersantap, rembulan sudah naik tinggi dan memancarkan sinarnya yang gilang gemilang Hari itu ialah P.W.C. Ocap, tanggal 10 bulan 8, dan hawa udara masih agak hangat Si pengurus rumah tangga lantas saja menyediakan satu meja buah-buahan di pendopo dalam taman bunga Dan kemudian mengundang semua orang duduk beromong-omong di situ sambil memandang Seng Dewi malam Sekarang kita minum teh dan sebentar boleh berjudi lagi, kata Ong Wilye Bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian para tamu lantas saja mengiakan dengan gembira Tapi baru saja mereka berduduk di pendopo itu, tiba-tiba terdengar suara percepcokan antara pengurus rumah tangga dan seseorang Di lain saat si orang si Ong berteriak kesakitan, disusul dengan suara robohnya tubuh manusia Hampir berbareng, mendadak muncul seorang lelaki yang mukanya hitam dan tubuhnya tinggi besar dan menghampiri pendopo dengan tindakan lobar Begitu berhadapan, tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia menepuk meja, sehingga cangkir-cangkir teh dan piring-piring pada melompat dan jatuh hancur di lantai Sesudah itu, sambil menuding Ciu Tia Ciau, ia berteriak, Ciu Toako, ini salahmu Aku menjual gedung ini kepadamu dengan harga dua laksatahil Harga itu harga separuh hadiah, karena aku memandangmu kamu Apa kau kira aku tak kena uang? Sungguh tak dinyana, kau sudah menyerahkannya dengan begitu saja kepada orang lain Benar-benar gila Cobalah saudara-saudara pikir, apa ini bukan keterlaluan Aku sungguh merasa penasaran, jika kau merasa tak cukup, kau boleh bicara baik-baik, kata Ciu Tia Ciau dengan suara tawar Rumah ini adalah milik sahabatku Perlu apa kau datang mengacau orang itu jadi semakin gusar dan lalu mengangkat tangannya untuk menepuk meja lagi Dengan cepat Ciu Tia Ciau menangkap dan menyengkeram kedua pergelangan tangan orang kasar itulah bertubuh kurus kecil dan tingginya hanya sebatas punda orang itu Tapi begitu ia menyengkeram, si tinggi besar tak bisa berkutik lagi Ia lalu menyerapnya keluar pendopo dan bicara bisik-bisik Tapi orang itu kelihatannya tetap tak mau mengerti, sehingga ia jadi gusar dan mendorongnya dengan keras Begitu didorong, orang itu terhuyung beberapa tindak dan menubruk satu pohon, sehingga patah beberapa cabangnya Manusia sembrono bentak Ciu Tia Ciau Tunggu di luar Kalau kau sudah bosan hidup, hayolah mengacau terus sambil mengusut-usut pundaknya yang sakit Si kasar lalu berjalan keluar tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi Ke Tia Ciau tertawa terbahak-bahak Manusia sembrono itu benar-benar sudah menyapu kegembiraan kita, katanya To Asuko, sebenarnya kau harus menghajar dia Aku hanya mengingat, bahwa biarpun dia kasar, hatinya cukup baik, kata Seng Katak Maka itu, aku sungkan meladeninya Oh To'ako, kejadian ini sangat memalukan, jika rumah ini dibeli terlalu murah, biarlah aku memberi sedikit tambahan kepadanya, kata O'wi Oh To'ako, jangan kau berkata begitu, kata Ciu Tia Ciau dengan terburu-buru Urusan ini akan dibereskan oleh ku sendiri dan To'ako tak usah buat pikiran Manusia kasar itu memang sangat kurang ajar Ia tak tahu, bahwa To'ako adalah seorang jantan tulen Aku yakin, ia sekarang sudah merasa sangat menyesal dan ku ingin memanggilnya kemari supaya ia bisa mengaturkan maaf Dengan memandang mukaku dan lain-lain saudara yang berada di sini, aku mengharap To'ako bisa melupakan kejadian yang tak enak ini Bagaimana? Apa To'ako bisa menyetujui usulku ini? Oh U'wi tertawa seraya berkata, Ciu To'ako, soal meminta maaf jangan disebut-sebut lagi Jika ia sahabatmu, undanglah kemari supaya kita bisa minum bersama-sama Ciu Tia Ciau lantas saja bangun berdiri Oh To'ako adalah seorang enghiong dan kami semua merasa beruntung bisa mengikat tali persahabatan denganmu, katanya pula Untuk kekeliruannya manusia sembrono itu, kami beramai ingin mengaturkan maaf Kami tahu, bahwa Oh To'ako adalah seorang yang berjiwa besar dan tentu tak akan menaruh dendam lagi Cinai Cie dan Ken Tiatyo pun segera bangun berdiri dan berkata seraya menyoja Oh To'ako, kami juga ingin mengaturkan terima kasih kepadamu Oh U'wi buru-buru bangun dan membalas hormatnya kedua orang itu Nah, biarlah sekarang aku memanggil orang kasar itu supaya dia bisa mengaturkan maaf Kata Ciu Tia Ciau sambil berjalan pergi Oh U'wi dan Lengso saling mengawasi dengan perasaan bimbang Walaupun perbuatan orang itu melanggar kesopanan Tapi kekel-kekel dan perkataan Ciu Tia Ciau yang begitu manis dan berteletelah sangat mencurigakan Ada apa yang bersembunyi di belakang kata-kata yang manis itu? Selang beberapa saat dari luar terdengar suara tindakan dua orang dan Ciu Tia Ciau segera muncul sambil menuntun tangannya seorang Manusia sembrono teriaknya sambil tertawa terbahak-bahak Lekas kau mengangkat tiga cawan arak untuk Oh To'ako Inilah yang dinamakan, tidak berkelahi tidak jadi sahabat Oh To'ako sudah meluluskan untuk memaafkan kau Perkataan seorang laki-laki tak dapat dikejar oleh kuda yang paling cepat larinya Hari ini kau mendapat pengampunan, tiba-tiba, seperti dipagut Tularo Wibangun dan melompat keluar pendopo Akan kemudian, dengan sekali menjejak kaki Ia sudah berada di belakang orang yang dituntun Ciu Tia Ciau dan mencegat jalanan mundurnya Orang si Ciu bentaknya dengan paras muka merah padam Permainan bila apakah yang sedang dijalankan olehmu? Jika aku tidak membunuh manusia keji itu, percuma saja Oh Wibangun hidup di kolong langit Siapakah orang yang dibawa Ciu Tia Ciau? Dia bukan lain daripada Hang Jin Eng, jagoan hut santin yang telah membinasakan keluarga Ciong Asie Sesaat itu Oh Wibangun mengerti Ia mengerti bahwa Ciu Tia Ciau telah menyuruh seorang kaki tangannya yang dinamakan sebagai si sembrono Untuk mengacau dan kemudian menjalankan siasat Sehingga ia berjanji untuk memaafkan orang yang bersalah kepadanya Sesaat itu juga, di depan matanya Terbayang kebinasaan yang mengenaskan dari keluarga Ciong dan mengingat itu Kedua matanya seolah mengeluarkan api Oh To'ako, sekarang baiklah aku berterus terang saja Kata Ciu Tia Ciau Rumah dan tanah di Gie Tong Tin adalah hadiah dari si sembrono ini Rumah ini dan segala perabotannya juga diberikan olehnya Maka itu dapat dilihat bahwa ia sungguh-sungguh ingin mengaturkan maaf kepadamu Seorang laki-laki harus bisa mengambil dan juga bisa memberi Perlu apa kita terus menaruh dendam karena pertikaian kecil pada masa yang lampau Hang Lo To'ako, lekas memberi hormat kepada Oh To'ako Melihat Hang Jineng mengangkat kedua tangannya Oh Wui segera membentak Tahan ia berpaling kepada Tia Leng So Seraya memanggil Jie Moai, kemari si nona buru-buru menghampiri Dan mereka lalu berdiri dengan berendeng pundak Sesudah itu, barulah ia berkata dengan suara nyaring Saudara-saudara, dengarlah sedikit perkataanku Aku hanya bersahabat dengan orang-orang yang bersatu pikiran Dengan orang-orang yang dapat membedakan benar dan salah Makan minum dan berjudi bersama-sama tak menjadi ukuran Bukankah manusia-manusia rendah pun bisa makan minum dan berjudi bersama-sama? Seorang laki-laki sejati mengutamakan kesatriaan Jika ada orang ingin membeli aku, si orang si ou, dengan kekayaan dunia Orang itu sungguh memandang diriku sebagai manusia tidak berharga sepeser buta Oh To'ako, kau salah mengerti, katakan Tiatlo sambil tersenyum Hang Lo'oto'a memberi hadiah yang tak berharga hanya untuk mengunjuk rasa hormatnya Pemberian hadiah itu sama sekali tidak berarti ia memandang rendah kepadamu Oh Hui menggoyangkan tangannya dan berkata pula Manusia si hang ini adalah jagoan yang sangat sewenang-wenang di Provinsi Kuitang Hanya karena ingin merampas Sebidang tanah yang sangat kecil Dia telah membunuh seluruh keluarga Ciong Besar dan kecil semuanya tak mendapat ampun Dengan keluarga Ciong, Oh Hui tak punya sangkutan famili atau persahabatan Tapi sesudah aku mengambil keputusan untuk mencampuri urusan ini Aku bersumpah untuk tidak hidup bersama-sama dengan buaya itu di kolong langit Kalau sikapku ini menyinggung saudara-saudara Yah, apa boleh buat Aku hanya mengharap kalian sudi memaafkan Ciu To'ako, terimalah surat rumah ini Ia merogoh saku dan lalu melontarkan amplop yang berisi surat rumah kepada Ciu Tia Chiao Amplop tersebut melayang perlahan-lahan ke depan Tia Chiao yang tertaksa menyambutinya Semula ia ingin melempar balik Tapi ia mengurungkan liatannya karena merasa luekangnya tidak cukup tinggi untuk menyontoh perbuatan Oh Hui Tempat ini adalah kota raja, yaitu tempat kediaman kaisar Kata pula Oh Hui Aku tak tahu, manusia si Hang ini mempunyai berapa banyak kaki tangan dan sahabat Tapi aku sudah mengambil keputusan untuk mempertaruhkan jiwaku Saudara-saudara Mereka yang menganggap dirinya sebagai sahabat Oh Hui Janganlah campur-campur urusan ini Mereka yang menjadi sahabat manusia si Hang itu Hayolah maju beramai-ramai sehabis berkata begitu Ia mamasang kuda-kuda, siap sedia untuk menyambar setiap serangan Ia insyaf bahwa di kota raja terdapat banyak sekali ahli-ahli silat yang berkepandaian tinggi Bahwa Hang Jin Eng sudah berani muncul, tentulah juga dia sudah mempunyai senderan kuat Jangankan kaki tangan yang lain, sedangkan kedua saudara Ong, Ciu Tia Ciau dan Ken Tia Tio saja sudah merupakan lawan yang sangat berat Tapi, sebagaimana telah dikatakan Oh Hui, pada waktu itu ia sudah tidak memikir hidup Ciu Tia Ciau tertawa terbahak-bahak Ong To'ako, katanya Jika kau tak sudi memberi muka, urusan ini tentu tak akan dapat didamaikan Sudahlah, Hang Lo To'ako, kau boleh pulang Kami ingin berdiam terus di sini untuk minum arak dan berjudi Tapi Oh Hui mana mau mengerti Sesudah mencari di mana-mana, baru sekarang ia bertemu dengan manusia kejam itu Mana bisa ia melepaskannya dengan begitu saja? Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia lalu mengangkat kedua tangannya Klan menerjang manusia si Hang itu Alis Ciu Tia Ciau berkerut Inilah keterlaluan, katanya Seraya melompat dan membalik tangan kanannya untuk menyengkeram pergelangan tangan Oh Hui Sebelum menyerang, Oh Hui sudah memperhatikan gerak-gerik setiap orang Melihat gerakan Ciu Tia Ciau, ia berkata dalam hatinya Kamu berlagak manis-manis terhadapku Maka biarlah dalam gebrakan ini Aku tak turun tangan Memikir begitu, ia membiarkan pergelangan tangannya dicekal si orang si Ciu Di lain pihak, Ciu Tia Ciau jadi girang bukan main Aku tak mengerti bagaimana Cina I Cie, Hang Lo Otoa dan yang lain-lain memuji bocah ini setinggi langit Pikirnya Kalau aku tahu kepandainya hanya sebegini, aku tentu tak sudi berlaku begitu sungkan terhadapnya Ia segera mengempos semangat dan coba menyeret Oh Hui Seraya berkata Sudahlah, jangan berkelahi Tapi si orang si Ciu lantas saja kaget Pak Kepalang Ia merasa pergelangan tangan pemuda itu keras bagaikan besi Sedang badannya seperti juga sebuah gunung yang melekat di tanah Mukanya lantas saja berubah pucat karena malu Tiba-tiba saja, ia merasa semacam tenaga yang sangat dahsyat menerobos keluar dari pergelangan tangan pemuda itu dan mendorongnya ke belakang Tanpa berdaya, ia melepaskan cekalan dan tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa tindak Harus diketahui bahwa barusan Ciu Tia Ciau menyengkeram dengan menggunakan ilmu paling tinggi dari Eng Jau Gan Heng Bun Dengan begitu, dalam gebrakan tersebut, Oh Hui sudah menjatuhkan seorang tokoh penting dari partai tersebut Dengan menggunakan kesempatan itu, cepat-cepat Hang Jin Neng memutar badan dan terus kabur Sambil membentak keras, Oh Hui melompat dan mengirim satu pukulan yang ditangkis oleh musuhnya Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar teriakan Ken Tia Tio, Oh To Aku Kita lagi enak-enak minum Perlu apa kau merusak keakuran sambil berteriak begitu Ia juga turut melompat dan lima jarinya yang ditekuk bagaikan cakar Garuda menyambar punggung Oh Hui Di luar, ia kelihatannya hanya ingin menarik baju pemuda itu untuk mencegah pertempuran Tapi sebenarnya, dengan cengkeraman itu, ia turunkan tangan jahat Oh Hui yang sedang menerjang musuhnya, seolah-olah tak tahu bakal dibokong Sehingga tanpa merasa, si orang si liat berteriak, Oh To Aku, awas hampir berbareng dengan peringatan itu Lima jari Ken Tia Tio sudah mampir di punggung Oh Hui Tapi, seperti juga kakaknya, si orang si Ken kaget bukan main Karena lima jarinya seperti juga menyengkeram besi Melihat dua kawannya tak bisa merintangi pemuda itu Inti Ong Si yang lantas saja meloncat dan, tanpa pura-pura Ia lalu menghantar muka Oh Hui Bagaikan kilat, Oh Hui menunduk dan mengegos ke samping Sedang tangan kirinya menyambar punggung musuh Sambil membentak, ia mengangkat dan melontarkan tubuh Inti Ong Si yang Yang lantas saja terbang ke arah Hang Jin Eng Dengan berbuat begitu, tujuan Oh Hui adalah untuk mencegah maburnya manusia si Hang itu Jika Hang Jin Eng berkelit, kepala Inti Ong Si yang pasti akan membentur sebuah gunung-gunungan Maka itu, menurut kepantasan, ia harus menyambuti tubuh kawannya yang sedang melayang ke arahnya Dan jika ia menyambuti, Oh Hui akan bisa menyandaknya Tapi sebagaimana diketahui, Hang Jin Eng adalah manusia kejam Inti Ong Si yang turun tangan untuk menolong jiwanya, tapi dia hanya ingat kepentingan sendiri Sebaliknya dari menyambuti tubuh si kawan Dengan cepat ia menendangnya untuk meminjam tenaga dan badannya lantas saja melesat ke atas tembok taman Buk tubuh si orang si In membentur gunung-gunungan batu dan ia pingsan seketika itu juga Orang-orang yang berada di situ rata-rata mempunyai kepandayan tinggi Melihat perbuatan Hang Jin Eng, bukan main rasa kecewa mereka Kedua saudara Ong sebenarnya sudah ingin membantu, tapi mereka lantas saja merasa muak dan mengurungkan niatan mereka Melihat musuhnya melompat ke atas tembok, Oh Hui jadi agak bingung Ia merasa bahwa jika Hang Jin Eng bisa mabur keluar, ia bakal menghadapi pekerjaan lebih berat Sebab di luar gedung itu tentulah juga sudah berkumpul kaki tangannya manusia si Hang itu Memikir begitu, sambil mengempos semangat, ia menjejak kedua kakinya Di lain pihak, begitu kedua kakinya hingga di atas tembok, Hang Jin Eng merasa adanya seorang lain di sampingnya Begitu menengok, kagetnya bagaikan disambar petir, sebab orang itu bukan lain daripada Oh Hui Dengan cepat ia menyambut sebilah pisau belati dan lalu menikam pemuda itu Oh Hui mendendang pergelangan tangan musuh dan pisau itu terbang ke atas akan kemudian jatuh di luar tembok Tapi Hang Jin Eng pun bukan seorang lemah Begitu lekas pisaunya terpukul jatuh, ia segera menghantam dengan tinju kiri Sebaliknya dari berkelit atau menangkis, sambil mengempos semangat Oh Hui memapaki tinju musuh dengan dadanya Buka badan Hang Jin Eng bergoyang-goyang dan terpelanting ke bawah Ternyata, tinju yang menghantam dada telah didorong dengan serupa tenaga yang tidak kelihatan Begitu musuhnya roboh, Oh Hui turut melompat ke bawah dan menjejak kepala si orang si Hang dengan kakinya Pada detik terakhir, dengan menggulingkan badan, ia masih dapat menyelamatkan dirinya dan kemudian melompat pula ke atas tembok Kali ini, Oh Hui yang sudah mati merah, sungkan memberi kesempatan lagi kepada musuhnya Ia mengempos semangat dan menjejak kedua kakinya, sehingga tubuhnya ngapung ke atas beberapa kaki lebih tinggi daripada Hang Jin Eng Mereka melayang turun dengan berbareng Kedua kaki Hang Jin Eng hinggap di atas tembok, tapi Oh Hui sendiri menyemplak pundak musuhnya, seperti orang menunggang kuda Begitu ia menjepit dengan kedua lututnya, Hang Jin Eng merasa dadanya sesat Sekarang manusia kejam itu putus harapan Ia meramkan kedua matanya dan menunggu kebinasaan Bangsat bentak Oh Hui Hari ini kedosaanmu sudah meluber, ia mengangkat tangan untuk menepuk batok kepala Hang Jin Eng Tapi, sebelum tangannya turun, tiba-tiba saja ia merasakan kesiuran angin yang sangat tajam di punggungnya Tahan bentak seorang dengan suara merdu Oh Hui terkejut, tanpa menengok satu tangannya mengebas ke belakang untuk menangkis serangan itu Gerakan orang itu ternyata gesit luar biasa Begitu tikamannya yang pertama tertangkis, dengan beruntun ia mengirim dua tikaman pula ke pundak Oh Hui Karena sedang menunggang pundak musuh, Oh Hui tak bisa memutar badan dan dengan terpaksa ia lalu melompat turun dari atas tembok Bagaikan bayangan orang itu menyusul dan terus mengirim serangan-serangan berantai Wan Kou Nyo bentak Oh Hui Mengapakah selalu merintangi aku ternyata, orang yang mengenakan baju biru dan kepalanya dibungkus dengan kain hijau, bukan lain daripada Wan Chieiei Di bawah sinar rembulan, para Sinona kelihatan separuh gusar dan separuh geli dan ia membentak dengan suara merdu Hari ini aku justru ingin meminta pengajaran Oh Tai Hiap mengenai ilmu Kong Chiu Ji Pek Tu Dengan tangan kosong masuk di rimba golok, tunggu sampai di lain hari, kata Oh Hui sambil melompat untuk mengubar Hang Jin Eng Tapi bagaikan kera, Sinona turut meloncat dan di lain saat, pisau belati sudah menyambar tenggorokan, sehingga, mau tak mau, Oh Hui mesti berkelit Wan Chieiei Sungkan memberi kesempatan lagi dan terus mencecar dengan serangan-serangan hebat dan mereka lantas saja bertempur mati-matian Itulah satu pertempuran yang menarik luar biasa Sepat, gesit lawan gesit, apa yang dilihatnya hanya bayangan badan, tangan dan pisau yang berkelebat-kelebat bagaikan kilat Chiu Tia Chiu, Kian Tia Chiu, kedua saudara Ong dan yang lain-lain adalah ahli-ahli silat yang kenamaan Tapi biarpun begitu, mati mereka berkunang-kunang dan mereka menonton pertempuran itu dengan rasa kagum bukan Ming Mendadak, berbareng dengan bentakan Oh Hui, tubuh mereka melayang kembali ke atas tembok, akan kemudian bersama-sama melompat turun keluar tembok Pertempuran lantas saja dilangsungkan dengan tidak kurang hebatnya Tiba-tiba terdengar suara tertawa Hang Jin Eng yang panjang, nyaring dan menyeramkan Saudara Ong teriaknya, aku tak bisa menemani kau lagi Lain hari kita bertemu kembali, suara tertawa itu semakin lama jadi semakin jauh kedengarannya Oh Hui jadi gusar bukan Ming Ia ingin mengubar, tapi Wan Chieie terus mencecarnya dengan pukulan-pukulan yang membinasakan Wan Kounio bentaknya Aku dan kau Sama sekali tidak punya permusuhan, belum habis perkataannya, pisau si Nona sudah menyambar pundak kirinya Harus diketahui, bahwa dalam pertempuran mati-matian antara jago dan jago, siapapun tak dapat memecah pemusatan perhatiannya Ilmu silat Oh Hui hanya lebih unggul setengah tingkat daripada si Nona, tapi dengan bertangan kosong dan lawannya bersenjata pisau, keunggulan itu hilang dan kekuatan mereka jadi berimbang Maka itulah, dalam jengkelnya selagi ia berteriak dengan penuh kedongkolan, pisau Wan Chieie sudah mampir di pundak kirinya BRT baju Oh Hui Rodeck tergores pisau Sebenarnya jika sedikit saja si Nona menekan ke bawah, pundak itu tentu sudah berlubang Tapi di luar dugaan, pada detik terakhir, ia mengangkat sedikit tangannya, sehingga pisau yang menyambar bagaikan kilat itu, hanya menggores baju Ah, mengapa ia tidak menikam, tanya Oh Hui dalam hatinya Si Nona tertawa terpingkal-pingkal Ia melontarkan pisaunya ke arah Oh Hui dan berbareng membuka jontian, pecut, yang terlibat di pinggangnya Oh To'ako, mari kita menjajal-jajal kepandayan dengan menggunakan senjata, katanya Baru saja Oh Hui mau menyambuti pisau itu, mendadak terdengar teriakan lengso, Oh To'ako, gunakanlah golok ini Ini hampir berbareng si Nona yang berdiri di atas tembok, melemparkan sebatang golok Ternyata, Nona Tia yang khawatirkan keselamatan Oh Hui buru-buru mengambil senjatanya dan melompat ke atas tembok Aduh! Manis benar adiknya, kata Wan Chieie dengan suara mengejek Mendadak ia menyabatkan pecutnya ke tembok dan lengso buru-buru melompat turun kembali ke dalam taman Begitu pecutnya tersangkut di atas tembok, dengan sekali meminjam tenaga, bagaikan seekor elang Tubuh Wan Chieie terbang melewati tembok itu Dan sebelum kakinya hinggap di tanah, ia sudah menyabat dengan pecutnya seraya berteriak Moai moai, sambutlah serangan kulengso berkelit Tapi Wan Chieie tidak berhenti sampai di situ dan dalam sekejap Nona Tia sudah dikurung dengan bayangan pecut yang berkelebat-kelebat seperti kilat Oh Hui mengetahui bahwa lengso bukan tandingan Chieieie Sebenarnya, dengan menggunakan kesempatan itu, ia ingin sekali mengubar Hang Jin Eng Tapi, karena memikir keselamatan Nona Tia, ia segera mengurungkan niatannya itu dan lalu melompat masuk pula ke dalam taman Wan Kounio bentaknya seraya mengangkat golok Jika kau ingin menjajau ilmu, marilah aduh Manisnya Seng kakak seru Nona Wan dengan suara mengejek dan terus menyapu Oh Hui dengan pecutnya Dengan masing-masing menggunakan senjata yang biasa digunakannya, apa yang terlihat dalam gelanggang pertempuran berbeda daripada tadi Kalau tadi mereka hanya mengutamakan kelincahan, tenaga luakang dan tipu-tipu rahasia yang luar biasa Oh Hui sendiri segera menyerang dengan menggunakan Oh Kitu Hoat Ilmu golok yang lihai itu mengandung kekerasan dalam kelembekan dan mengandung kelembekan dalam kekerasannya Bacokan-bacokannya dasyat dan cepat, bagaikan geledek dan angin, sedang keteguhannya seolah-olah sebuah gunung Di lain pihak, ilmu jontian dari si Nona pun tak kurang hebatnya Pecut itu terputar-putar dan menyambar-nyambar, seakan-akan seekor naga yang sedang bermain-main di tengah lautan besar Dalam tempuh sekejap, mereka sudah bertempur puluhan jurus, dengan ditonton oleh para ahli silat sambil menahan nafas Akan tetapi, walaupun di luarnya Wan Chiaia seperti juga sedang bertempur mati-matian Oh Hui mengetahui, bahwa si Nona tidak bertempur untuk mengadu jiwa Pada detik-detik yang berbahaya, si Nona selalu menarik pulang pecutnya pada saat terakhir atau sengaja tidak meneruskan serangannya yang membinasakan Melihat begitu, ia jadi semakin heran dan mendongkol Sementara itu, melihat Oh Hui sudah diikat oleh Wan Chiaiai, Chiu Tia Chiao dan Ken Tia Chiu yang tadi telah direbohkan oleh pemuda itu Lantas saja timbul niatan curangnya Sesudah saling memberi syarat dengan kedipan mata Mereka segera berdiri berpencaran untuk menunggu kesempatan guna membokong Oh Hui dengan berbareng Sebagaimana diketahui, biarpun seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi selalu berwaspada Metu dan kupingnya tajam luar biasa dan memperhatikan segala apa yang terjadi di seputarnya Maka itu, gerak-gerik Chiu Tia Chiao dan adiknya tidak terlolos dari Metu Oh Hui dan Chiaiai Celaka mengeluh Oh Hui Kalau mereka menyerang, meskipun aku masih dapat menyelamatkan diri Tia Moai Moai bisa celaka Lah melirik adiknya yang tetap berdiri dengan paras muka tenang Dalam bingungnya, ia mengempos semangat dan lalu mengirim tiga bacokan beruntun dengan menggunakan pukulan yang terlihai dari Oh Kitsu Hoat Dengan gesit, Wan Chiaiai mengegos satu bacokan dan menangkis bacokan yang kedua Sesudah itu, tanpa menghiraukan bacokan ketiga yang menyambar pinggangnya Ia membentak keras sambil menyabet dengan pukulan Hong Hong Sem Tiam Tau, burung Hang tiga kali manggut Ke arah Chiu Tia Chiao, Ken Tia Chiao dan Chinai Chie Yang jadi kaget bukan main sebab pukulan itu menyambar secara tidak diduga-duga Dengan serentak mereka melompat mundur, tapi Ken Tia Chiao yang gerakannya agak terlambat sudah tergores ujung pecut Sehingga mukanya mengeluarkan darah Pada detik itu bacokan Oh Rui yang ketiga menyambar terus dan ujung golok hanya terpisah setengah kaki dari pinggang si Nona Melihat keandahan Wan Chiaiai yang mendadak mengambil pihaknya dan menghantar musuh dengan menggunakan seantara kepandainya Oh Rui menahan gerakan goloknya yang mendadak berhenti di tengah jalan Harus diketahui bahwa kepandainya itu adalah sepuluh kali lebih sukar daripada mengirim bacokan yang hebat Sambil melirik dengan sepasang matanya yang sangat bagus, si Nona berkata, mengapa kau tidak menikam terus Tiba-tiba Ken Tia Chiao berteriak, aduh Manisnya kakak dan adik para semukawan Chiaiai sekonyong-konyong berubah dan ia lalu melibat John Pian di pinggangnya Ia menengok ke arah Oh Rui Seraya berkata, oh to aku, bolehkah kau memperkenalkan nenghiong-nenghiong itu kepadaku untuk sejenak Oh Rui mengawasi si Nona karena merasa heran melihat caranya Baiklah, katanya, yang ini adalah Chiang Bun Jin dari Paket Kekun Chinai Chie To Aya Yang itu Chiang Bun Jin Neng Jiao Gan Heng Bun Chiu Tia Chiao To Aya Ia terus memperkenalkan Ong Kiam Eng, Ong Kiam Kiat, Kian Tia Tio dan yang lain-lain Ketika itu Ong Kiam Kiat sudah berhasil menyadarkan inti Ong Siang yang lalu mencaci Maki Hang Jin Eng sebagai manusia yang tak mengenal pribudi Paling belakang, Oh Rui berkata, Nona ini adalah Wan Kou Nio Ia berdiam sejenak dan, seperti orang yang ingat apa-apa Ia menyambung perkataannya, Wan Kou Nio adalah Chong Chiang Bun Pemimpin umum dari tiga partai, yaitu Siao Lim Wietu Bun Pat Sian Kiam dari Kuisai, Kiwil Yong Pei dari Ekki Wan di Provinsi Olam Mendengar itu, semua orang berubah parasnya Mereka tahu, bahwa Ong Wieta akan berdusta, tapi di dalam hati, mereka merasa sangsi Wan Chie Ie tersenyum seraya berkata, kau belum memberi keterangan selengkapnya Aku juga telah menjadi Chiang Bun Jin dari partai Kun Lun Chu dari Hontan Koan, di Provinsi Hopak Partai Tian Kong Kiam dari Chiang Kek Hu dan dari partai Lo Chiakun di Poteng Hu Ah, selamat, selamat kata Ong Wieta sambil tertawa terbahak-bahak Aku tak tahu, di sepanjang jalan, Nona juga sudah merebut kedudukan Chiang Bun Jin dari tiga partai Terima kasih, kata Wan Chie Ie Dalam perjalanan ke Pak Hia, aku sebenarnya berangan-angan untuk menjadi Cong Chiang Bun dari sepuluh partai Hanya sayang, aku tak berhasil mengalahkan Ceng Hie To Jin dari Butong San Di Owi Pak dan aku pun tak berani mengganggu busit Hua Oshio dari Siao Lim Sie di Holam Maka itu, sungguh kebetulan di tempat ini berkumpul tiga orang Chiang Bun Jin Eh, Taito Aya, apakah Chiang Bun Jin Wietian Bun dari Saipak? Ma Lo Ohu Chu sudah tiba di Pak Hia mendengar Wan Chie Ie menanyakan gurunya Si orang Shichai yang bernama Hong, segera menjawab Guruku belum pernah datang di wilayah Tionggoan Segala urusan diserahkan saja kepada muridnya Bagus kata si Nona sambil tersenyum Oleh karena kau adalah murid pertama, maka kedudukanmu adalah separuh Chiang Bun Jin Nah, malam ini aku ingin merebut kedudukan tiga setengah Chiang Bun Jin semua orang mendongkol bukan main Seraya merangkap kedua tangannya, Chin Nai Chie tertawa terbahak-bahak Chiang Bun Jin dari Siao Lim Wietu Bun Ban Ho Seng To Aku telah bersahabat dengan kupuluhan tahun lamanya Bagaimana ia telah menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin kepada Nona Banto Aya sudah meninggal dunia? Jawabnya, Sutue-nya, yaitu Ban Ho Chin, tak bisa menangkan aku Sedang tiga muridnya lebih tolol lagi Kita sudah mengadu kepandayan dengan menggunakan senjata Sehingga biarpun mereka tak sudi, mereka harus menyerahkan juga kedudukan Chiang Bun Jin kepada aku Chin Lo O Su, lebih dulu aku ingin belajar kenal dengan ilmu pukulan Pat Kekun Sesudah itu, barulah aku meminta pengajaran dari Chi Lo O Su, Ong Lo O Su dan Tai Lo O Su Aku sudah mengambil putusan untuk lebih dulu merebut kedudukan Chiang Bun Jin dari sepuluh partai Dan kemudian, barulah aku menghadiri pertemuan antara para Chiang Bun Jin yang bakal diadakan Dengan berkata begitu, terang-terang si Nona tidak memandang sebelah macu kepada Ciu Tia Ciau dan yang lain-lain Mereka itu adalah orang-orang gagah yang namanya besar dalam merimba persilatan Sehingga biarpun mesti mati, mereka tentu tak akan mundur Sambil tersenyum Ciu Tia Ciau lantas saja berkata Semenjak guru kami meninggal dunia, diantara murid-muridnya tak satu pun yang boleh dilihat orang Dari sepuluh bagian kepandayan Sian Su, mendiang guru, tak satu bagian yang berhasil dipelajari kami Bahwa Kou Nyo O Su di memberi pelajaran, adalah sangat menggirangkan Tapi oleh karena kami semua adalah orang-orang tolol Kami hanya mengerti ilmu partai sendiri dan tak pernah belajar ilmu dari cabang lain Tentu saja, kata si Nona Jika aku tak mahir dalam ilmu Eng Jiao dan Heng Bun Kira bagaimana aku berani menjadi Chiang Bun Jin dari partai tersebut Untuk hal ini, Ciu Lo O Su boleh legakan hati Ciu Tia Ciau dan Ken Tia Tio jadi semakin gusar, sehingga paras mereka sebentar pucat dan sebentar merah Sedari keluar dari rumah perguruan, belum pernah ada orang berani memandang enteng mereka Sementara itu, Chin Nai Cia yang pintar sudah menghitung-hitung segala kemungkinan Sesudah menyaksikan pertempuran antara O Nui dan Cia Ie Ia yakin Bahwa ilmu silat si Nona kira-kira berimbang dengan pemuda itu Ia sendiri pernah dijatuhkan O Nui, sehingga ia juga tentu tak bisa menangkan Cia Ie Dari sebab begitu, jalan yang paling baik ialah membiarkan Nona Wan bertempur lebih dulu dengan Ciu Tia Ciau, Ong Kiameng dan yang lain-lain Dan kemudian, sesudah Sin Onal lah, barulah ia yang turun tangan Mengingat begitu, lantas saja ia berkata, kepandaian Ciu Lo O Su dan Ong Lo O Su banyak lebih tinggi daripadaku Maka itu, biarlah aku yang maju paling belakang, Wan Cia Ie tertawa geli Biarpun tidak diakui olahmu, aku sudah tahu, katanya Sekarang paling dulu aku mau bertempur dengan yang paling lemah Di luar tanahnya Licin, mari kita main-main di dalam pendopo Mari sambil menantang ia melompat masuk ke dalam pendopo dan memasang kuda-kuda dengan merapatkan kedua kakinya Sedang sepuluh jarinya yang dirapatkan dengan telapakan tangan menghadap ke atas, digunakan untuk melindungi kempungan Inilah kuda-kuda pukulan Hawaii Tiong Poguat, mendukung remulan di dada, dari Partai Pat Kekun Cin Nai Cie terkesiap Sudah ditantang, ia tak bisa mundur Ilmu silat dari Partai Ku tidak banyak tersiar dalam merimba persilatan, pikirnya Dari mana ia belajar tapi walaupun hatinya heran, paras mukanya tidak berubah Baiklah, katanya Biarlah aku menyingkirkan dulu kursi meja, supaya tidak merintangi gerakan kita Cin Lo O Su salah, kata si Nona Ilmu silat dari Partai Kita yang terdiri dari 49 jalan mengutamakan Kegesitan dan kelincahan, sehingga bisa bertempur di tempat-tempat yang paling sulit Jika Lo O Su menghiraukan kursi meja, apakah Lo O Su bisa menyuruh musuh menyingkirkan kursi meja Jika sedang berhadapan dengan musuh Tunen mendengar kata-kata itu yang diucapkan dengan nada seorang guru terhadap muridnya Paras muka Cin Nai Cie lantas saja berubah merah Tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, ia segera meloncat dan menghantam dengan pukulan Tui San Sik, mendorong gunung Si Nona menjeleng-gelengkan kepalanya Ia tidak berkelit, hanya maju setindak ke sebelah kiri dan karena dirintangi meja, Cin Nai Cie tak dapat memukul lagi Sesudah pukulan yang pertama meleset, dengan geregetan ia lalu mengirim tiga pukulan berantai dengan beruntun-runtun Gesit luar biasa, si Nona mengegos tiga pukulan itu dan kemudian, pada akhir pukulan ketiga, ia lalu balas menyerang dengan tinju kanan dan tinju kiri dengan pukulan keras dan pukulan lembek Itulah Song Tah Kebun, dua tinju memukul pintu rahasia, pukulan ke-44 dari Paket Kekun Cin Nai Cie tidak keburu menangkis lagi pukulan itu yang menyambar bagaikan kilat, sehingga ia terpaksa melompat ke belakang Berak ia membentur meja dan tiga cangkir teh jatuh wancur Hati-hati kata Wan Cie Ie sambil tersenyum dan lalu mencecar lawannya dengan pukulan-pukulan Paket Kekun Dalam sekejap situa sudah keteter, ia hanya mampu memeladiri tanpa bisa balas menyerang Eh, mengapa kau hanya menangkis dan tidak menyerang mengejek si Nona? Perempuan hina teriak Cin Nai Cie dengan mati merah Dalam gusarnya, dengan nekat ia menyerang dengan pukulan Cheng Liong Katsui, naga hijau keluar dari air Tangan kirinya ditekuk bagaikan gaetan, sedang tinju kirinya digunakan untuk memukul Si Nona berkelit dan membarengi dengan pukulan Sio Chiu Kankun, mengunci tangan menangkap tinju, lebih Dulu ia menyikut dengan sikut kanan dan lalu menangkap pergelangan tangan kanan Chin Nai Cie dengan tangan kanannya sambil menggeser tubuhnya ke belakang si tua Akan kemudian menyengkeram jalan darah kiantin hiat di pundak orang Dengan sekali menekan ke bawah dengan tangan kirinya, kepala Chin Nai Cie menunduk dan mulutnya menyentuh cangkir teh Minumlah bentak si Nona Ilmu yang digunakan oleh si Nona, yaitu Hun Kin Chokun Chiu, ilmu memecah urat mencopot tulang, adalah ilmu yang biasa saja dan dapat dipelajari oleh siapapun juga Akan tetapi, kelihayannya terletak pada kecepatannya yang luar biasa dan hebatnya luakang yang menyertainya Begitu pergelangan tangannya tercekal, Chin Nai Cie bergerak lagi Perempuan hina ia mencaci bagaikan kalap Mendengar cacian itu, Hun Chie Ie tersenyum tawar sambil membetot Tuk lengan kanan si tua copot dari tempat sambungan di pundak Sesudah menghajar adat, Hun Chie Ie melepaskan korbannya dan lalu duduk di kursi bundar Bagaimana tanyanya seraya tersenyum? Apakah rela menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin kepadaku sambil menggigit gigi? Chin Nai Cie menahan sakit, sehingga keringat membasai selebar mukanya yang pucat ias Ia memutar badan dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, segera meninggalkan pendopo dengan tindakan lebar Melihat penderitaan kawannya, buru-buru Ong Kiameng memberi pertolongan Dengan satu tangan ia mencekal lengan Chin Nai Cie dan tangannya yang lain memegang leher orang Dengan sekali membetot dan mendorong, ia sudah memulihkan sambungan lengan itu ke tempatnya yang sedia kala Nona bentaknya Pat Kekunmu memang lihai sekali Sekarang aku ingin menjajal dengan ilmu Pat Kewa Chiang Sehabis berkata begitu, ia meloncat masuk ke pendopo Melihat tindakan orang yang mantap, Wan Chie Ie tahu bahwa ia sedang menghadapi lawan berat Bahwa setiap orang yang mempelajari Yeusin Pat Kewa Chiang, tindakannya sangat enteng, seolah-olah tidak menyentuh tanah Akan tetapi, tindakan Ong Kiameng justru mantap dan berat luar biasa Itulah suatu tanda, bahwa ia sudah mencapai tingkatan dari berat sehingga enteng dan dari enteng sehingga berat dan tingkatan itu hanya bisa dicapai dengan latihan puluhan tahun Sebelum mereka berhadapan, tiba-tiba Ong Wui mendului masuk ke pendopo dan mengambil secangkir teh yang lalu diminumnya Orang itu lihai, hati-hati, bisiknya Wan Chie Ie menunduk Beberapa kali aku telah merusak pekerjaanmu Apa kau tidak gusar? tanyanya dengan suara perlahan Ong Wui tidak menjawab Jika ia mengatakan tidak gusar, memang juga si Nona beberapa kali sudah menolong Hang Jin Eng dari tangannya Ia mau mengatakan gusar, tapi di dalam hati ia merasa tak tega Di lain pihak, peringatan Ong Wui telah menghirangkan sangat hati si Nona Sebenarnya ia pun merasa ragu-ragu dalam menghadapi jago Pat Kwabun itu Tapi begitu mendengar perkataan Ong Wui, semangatnya lantas saja terbangun dan ia berkata dengan suara perlahan Kau tak usah khawatir, dengan sekali menjejak kaki, ia sudah melompat ke atas kursi bundar dan berkata Ong Lo Osu, ilmu silat Pat Kwabun mengutamakan kedudukan Pat Kwabun Marilah kita main-main di atas kursi ini Baiklah kata Ong Kiameng sambil melompat ke atas kursi dan memasang kuda-kuda Satu tangan dilonjorkan ke depan dan satu tangan ditarik ke belakang Ong Lo Osu, kata pula si Nona Aku mendengar Ong Kiameng, kakak beradik si Ong, dari Pat Kwabun Mempunyai nama yang sama besarnya Sebentar, sesudah Ong Lo Osu roboh apakah adikmu akan turun tangan Ong Kiameng adalah seorang yang tenang sifatnya Akan tetapi, mendengar pertanyaan Wan Chieiei, darahnya lantas saja meluap Karena dengan kata-kata itu, si Nona sudah memastikan lebih dulu bahwa ia bakal memperoleh kemenangan Tapi, sebelum ia sempat menjawab, Ong Kiam Kiat sudah mendului membentak Perempuan sombong, jangan ngaco belong kau Jika kau bisa melayani kakakku dalam seratus jurus Kami berdua tak akan menggunakan lagi Pat Kwaj yang harus diketahui Bahwa dalam merimba persilatan, kedua saudara Ong itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi Ahli-ahli yang biasa tak akan bisa melayani mereka lebih dari sepuluh jurus Maka itu, dengan menyebut seratus jurus, Ong Kiam Kiat sama sekali tidak memandang rendah si Nona Mendengar jawaban Kiam Kiat, Wan Chieiei melirik dengan sorot met memandang rendah Sesudah aku menjatuhkan kakakmu, apakah kedudukan Chiang Bunjin berarti sudah direbut oleh kutanyanya pula Tanpa menghiraukan jawaban orang Dan juga, sesudah kakakmu roboh, apakah kau akan turun tangan atau tidak sombong Sungguh kau bentak Kiam Kiat dengan menengkol Sesudah menang, barulah kau boleh bicara Tidak, sebelum bertempur aku mau tanya dulu seterang-terangnya, kata si Nona Kiameng yang sedari tadi belum membuka mulut, lantas saja menyelat Siapa gurumu tanyanya? Perlu apa kau tanya guru ku Wan Chieiei balas menanya Tiba-tiba biji matanya memainkan dan sambil tersenyum ia berkata Punya, ah, aku tahu Ong Loosu rupanya sudah jadi gusar dan ia ingin turunkan pukulan yang membinasakan Maka itu, ia merasa perlu untuk tanya nama guruku Ong Loosu, nama suhu terlalu besar dan jika aku beritahukan, kau bisa mati lantaran kaget Jangan takut Keluarkanlah seantara kepandayanmu Aku berjanji tak akan membawa-bawa guru Orang kata, tak tahu, tak berdosa Andai kata kau membinasakan aku, guruku tentu tak akan gusari kau Jawaban itu mengenai jitu apa yang dipikirong Kiameng Memang juga, sesudah menyaksikan kepandayan Wan Chieiei yang sangat luar biasa Ia menarik kesimpulan bahwa guru si Nona adalah seorang yang namanya sangat besar dalam merimba persilatan Ia sangat khawatir urusan berbuntut panjang jika ia sampai melukai lawan yang muda belia itu Saudara-saudara, kalian sudah mendengar jawaban Wan Kounio dan aku harap kalian suka menjadi saksi Katanya Seraya mengirim pukulan ke muka si Nona Wan Chieiei lantas saja melayani dengan menggunakan juga Pak Kua Chiang dan serangan-serangan Kiameng yang pertama dengan mudah telah dipunahkannya Mereka bertempur di atas 12 kursi batu bundar yang ditaruh di seputar sebuah meja bundar pula Semakin lama pertempuran jadi semakin cepat dan mereka melompat berputar-putar seperti main petak Sesudah bertempur beberapa lama, Ong Kiameng jadi mendongkol sekali Perempuan ini sungguh licik dan sudah berhasil memancing aku untuk bertempur di atas kursi, pikirnya Tenaga pukulannya masih kalah jauh dari tenagaku, tapi dengan adanya rintangan meja, ia masih bisa bertahan Sesudah lewat lagi beberapa jurus, ia berkata pula dalam hati Bocah ini memiliki macam-macam ilmu silat, sehingga aku tentu tak akan bisa merobohkannya dengan menggunakan lain ilmu silat Di lain saat, sambil membentak keras, ia mengubah kele bersilatnya, tindakannya seolah-olah kacau dan ia mengirim pukulan-pukulan dari samping Ternyata, dalam kedongkolannya, ia mulai menyerang dengan ilmu petin pet kuat chiang, yaitu ilmu simpanan dari mendiang ayahnya, Wietin Ho Sok Ong Wiyayang Harus diketahui, bahwa ilmu yang sangat lihai itu hanya diturunkan kepada kedua putranya oleh Hong Wiyayang Murid-murid lainnya, seperti siang kiang beng, belum pernah diajar ilmu tersebut Petin pet kuat chiang adalah pet kuat chiang yang dirangkap dengan ilmu petin tou, ialah barisan luar biasa gubahan cukat buah di jaman samkok Dengan dimasukannya sendi-sendi petin tou ke dalam ilmu silat, maka ilmu silat tersebut mengandung macam-macam perubahan yang aneh-aneh dan tidak dapat diduga oleh orang-orang yang belum pernah mempelajarinya Jangankan mempelajari, sedangkan mendengar, Wan Chieiei belum pernah mendengar nama petin pet kuat chiang Maka itu tidaklah heran, jika baru saja beberapa gebrakan, ia sudah terbesar Hong Wiyayang terus memperhatikan jalan pertempuran di luar pendopo, jadi kaget bukan main Tapi ia tidak bisa membantu, sebab tadi si nona sudah membuka suara besar Ong Piameng jadi girang dan terus mencecar lawannya dengan pukulan-pukulan hebat Tiba-tiba, pada saat yang sangat berbahaya, nonawan melompat ke atas meja seraya berkata Berkelahi di atas kursi, kita tak bisa menggunakan seantro kepandayan Mari kita main-main di atas meja Ong Loosu, marilah, tapi awas, kau tak boleh menginjak hancur cangkir-cangkir dan piring buah Siapa memecahkan cangkir, dia yang kalah, tanpa mengeluarkan sepatah kata Ong Piameng turut melompat ke atas meja Sekarang mereka bertempur dalam jarak dekat dan mau tak mau, si nona harus melawan kekerasan dengan kekerasan Tapi, jika dalam pukulan tangan, ia menderita kerugian, dalam gerakan kaki, ia memperoleh keuntungan Mengapa? Karena di atas meja terdapat 12 cangkir teh dan 4 piring buah, yang tak boleh pecah Memang, jika bertempur di atas tanah datar, Pat Kin Pat Kua Chiang Dasyat bukan main Tapi, dengan adanya pembatasan itu, Ong Piameng tak bisa mengeluarkan ilmunya sesuka hati Ia hampir tak berani bertindak, sebab khawatir memecahkan cangkir-cangkir itu Oleh karena itu, ia terpaksa berdiri tegak dan melayani si nona dengan pukulan-pukulan tangan saja Di lain pihak, Wan Cieie yang gesit yang memiliki ilmu mengentengkan badan sangat tinggi, dapat bergerak dengan leluasa Bagaikan seekor kera, tubuhnya melesat ke sana ke sini untuk peneng egos pukulan-pukulan lawan atau mengirim serangan-serangan Sesudah lewat beberapa jurus lagi, sambil mengempos semangat dengan geregetan Kiameng memukul dengan telapakan tangan kanannya Tiba-tiba, Wan Cieie menyontek sebuah cangkir dengan ujung kaki kirinya dan cangkir itu lantas saja menyambar ke muka lawan Dengan kaget Kiameng buru-buru menarik pulang tangannya dan berkelit Tapi, baru saja cangkir pertama lewat, tiga cangkir lainnya menyambar dengan saling susula berhasil mengegus tiga cangkir itu Tapi yang keempat dan kelima mengenai tepat di kedua pundaknya Cangkir ketujuh dan kedelapan dipukul jatuh dengan tangannya, tapi tak urung mukanya basah sebab kecipratan air teh lagusar dan bingung Sehingga cangkir kesembilan dan kesepuluh mampir di dadanya Semua orang kaget, terutama ong Kiam Kiat yang tanpa merasa mengeluarkan seruan tertahan Sementara itu, cangkir kesebelas dan kedua belas sudah menyambar ke arah mata Bagaikan kalap, Kiameng segera menghantam kedua cangkir itu dengan tangannya Inilah saat yang ditunggu si Nona Bagaikan kilat, badannya berkelebat dan tangan kanannya menangkap pergelangan tangan kanan lawan Sedang tangan kirinya menyengkeram jalanan darah Kietai Hiat di lengan orang Dengan sekali mendorong dan membetot, berbareng dengan terdengarnya teriakan kesakitan Sambungan lengan Kiameng copot dari tempat sambungannya Apa yang digunakan Wan Chieie adalah Hun Kinchokut Chiu yang biasa sajalah sudah berhasil Sebab gerakannya yang luar biasa cepat, sehingga seorang ahli seperti Ong Kiameng masih tak dapat menyelamatkan diri Melihat kakaknya dikalahkan, sambil membentak keras, Kiam Kiat melompat dan mengirim pukulan hebat dengan kedua tangannya Ong Mui yang terus beruas pada segera turut meloncat dan mendorong, sehingga Kiam Kiat terhoyung ke belakang beberapa tindak Ong Heng, jangan mengerubuti bentaknya Menurut janji, pertandingan ini satu lawan satu, dengan paras muka pucat bagaikan kertas, Kiameng duduk di atas meja Jika aku melepaskan dia sekarang, dengan saudaranya dia bisa menyerang lagi dan bisa-bisa aku dirobohkan, kata Wan Chieiei dalam hatinya Memikir begitu, tanpa sungkan-sungkan lagi tangannya kembali bekerja dan sambungan lengan kiri Ong Kiameng kembali copot dari lempatnya Bagaimana? Apakah murlah menyerahkan Chiang Bun Jin Pat Kua Bun kepada kutanyanya? Kiameng tak menyahutlah meramkan kedua matanya untuk menunggu kebinasaan Lepaskah kaku mentak Kiam Kiat? Jika kau mau, ambillah kedudukan Chiang Bun Jin Si Nona tersenyum dan lalu melompat turun dari atas meja Sedang Kiam Kiat sendiri lalu menggendong kakaknya dan meninggalkan gedung itu tanpa menengok lagi Sekarang tiba giliran Chiw Tiachiau Sambil mengawasi Wan Chieiei, ia berkata Nona, kau benar-benar pintar Siasat apa yang kau hendak gunakan untuk menghadapi aku Si orang si Chiw dengan berkata begitu Si tua seperti juga ingin mengatakan Bahwa kemenangan Wan Chieiei telah didapat karena siasat dan bukan lantaran kepandayan tinggi Si Nona lantas saja naik darahnya Ia mengeluarkan suara di hidung dan menjawab Masakah aku perlu menggunakan siasat untuk menghadapi ilmu silat Tiada artinya dari yang jauh gan Heng Bun? Chiw Laosu, apakah nu bertiga maju berbareng atau satu lawan satuan Kownio Dengan berkata begitu kau memandang enteng semua ahli silat di kota Pakhia Kata Tiachiau dengan suara tawar Semenjak berusia 13 tahun, aku Chiw Tiachiau selalu berkelahi seorang diri Oh begitu mengejek si Nona Dengan lain perkataan, sebelum berusia 13 tahun, kau bukan seorang gagah dan biasa main keroyok Aku baru belajar silat pada usia 13 tahun, menerangkan si tua Wan Chieiei tertawa Seorang gagah tulen sudah jadi seorang gagah sedari masih bayi, kata pula Wan Chieiei Dalam dunia terdapat manusia-manusia, yang walaupun tinggi ilmu silatnya, tetap rendah jiwanya Chiw Laosu, harap kau jangan marah Aku bukan memaksudkan kau Aku bukan memaksudkan kau Aku bukan memaksudkan kau